Uraikan di channel saya Sebabu dhabhi Ibrahim Ismail Aleyhimassalam Sebab-sebab Mengapa Nabi Ibrahim Menyembelih Nabi Ismail Aleyhimassalam Itu Gara-garanya Saking dermawan Dan solehnya Nabi Ibrahim Ini Annahu koroba Al-fasyatin Wathalasa Mi'ati bakoroh Wa mi'ata badanah Saking soleh Dan dermawannya Nabi Ibrahim Ini berkorban Seribu kambing Tiga ratus sapi Dan seratus Unta Dan itu Ikhlas Bu Bukan karena Tendensi Ingin nyalon Gubernur Atau Ingin nyalon Wali kota Atau Ingin nyalon Presiden Bukan Maka Melihat pengorbanan ini Ta'jub semua Manusia dan para Malaikat Dengan korbannya Nabi Ibrahim Maka mendengar manusia Keheranan Malaikat juga Keheranan Terucap oleh Nabi Ibrahim Semua yang Aku korbankan Ini Laisa Bisai In In Di Sebenarnya Belum ada Apa-apanya Bagi saya Tapi ini Bukan Takabur ya Bu Bukan Sombong Karena Sombong itu kan Tergantung Niatnya kan Dan Nabi itu Apalagi Gelar beliau kan Khalilullah Semua Nabi Diselamatkan Dari sifat Takabur Walaupun Kadang mereka Sedikit Sombong Langsung Diberi peringatan Oleh Allah Ta'ala Sebenarnya Yang aku Korbankan Ini Kata Nabi Ibrahim Belum Apa-apanya Bagi saya Wallahi Ini Demi Allah Tadi Gara-gara Demi Allah Itu Wallahi Laukana Li Ibnun La Atbah Annahu Fi Sabirillah Demi Allah Seandainya Aku punya Anak Nah Anak Pun Akan Aku Sembelih Di jalan Allah Ini Omongan Orang Belum Punya Anak Makanya Hati-hati Ngomong Seperti Yang Pernah Saya Katakan Itu Ada Ibu Ibu Berdoa Ya Allah Kasih Saya Keturunan Kasih Anak Nakal Juga Gak Apa-apa Ya Allah Kasih Betul Nakal Beneran Begitu Gedeknya Nyesel Kalau Tahu Begini Mending Gak Punya Anak Gua Nah Kan Nyesel Kan Makanya Jangan Asal Bunyi Takut Beneran Nantinya Sama Kalau Kayak Nabi Ibrahim Ini Madal Anaih Zaman Zaman Pun Berlalu Dia Sudah Lupa Dengan Kata-katanya Sendiri Hatta Iza Ja'a Ilal Arbil Mukaddasah Sampai Beliau Tiba Di Bumi Mukaddas Bumi Mukaddas Itu Baitul Maqdis Palestina Sekarang Karena Lama Gak 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 Di Tahun Itu Nabi Ibrahim Diperintahkan Allah Sunat Makanya Ikhtatana Ibrahim A.S. Wah Wabnu Tamanina Sanah Bil Qadum Nyunat Dirinya Sendiri Nabi Ibrahim A.S. Yang Umurnya Waktu Itu Sudah Delapan Puluh Tahun Sunatnya Pakai Kampak Kampak Wiro Sableng 212 Itu Allahu Akbar Mana Ikhtatana Nyunat Sendiri Gak Disunat Pakai Mantri Gak Dokter Yang Bantuin Bukan Bidan Bukan Tabib Istrinya Aja Gak Megangin Motong Sendiri Pakai Kampak Itu Saya Cuma Takut Kalau Meleset Aja Itu Abis Sunat Belum Punya Anak Juga Ya Allah Berikan Aku Seorang Anak Yang Solih Termasuk Golongan Orang Yang Solih Belum Kabul Juga Maka Kata Saroh Istrinya Kalau Bahasa Kitanya Sudah Bang Abang Kawin Aja Lagi Luar Biasa Ada Bini Nyuruh Lakinya Kawin Lagi Senang Nabi Ibrahim Oke Saya Cari Istri Kata Sarah Tidak Bisa Cari Sudah Saya Carikan Subhanallah Makanya Ibu Kalau Suami Pengen Kawin Cari Ya Bu Ya Nyontas Siti Sarah Ibu Ngegeleng Semua Kata Ibrahim Kapan Kita Melihat Melihat Calon Istri Begitu Dilihat Kaget Nabi Ibrahim Karena Calon Istrinya Ini Namanya Hajar Budak Sahaya Dari Afrika Hitam Lah Kata Ibrahim Yang Ginian Lokasi Yang Gua Katanya Kata Sarah Sengaja Bang Gua Cariin Yang Paling Jelek Kata Dia Biar Gua Enggak Kalah Saingan Makanya Kalau Suami Minta Kawin Lagi Ibu Cariin Nenek Nenek Umur 80 Tahun Mau Enggak Kira Kira Dia Enak Kaja Nyeri Sendiri Ya Bu Ya Nah Hamilla Hajar Bu Enggak Lama Kemudian Nyusul Juga Hamil Saroh Punya Anak Dari Dari Siti Siti Hajar Ya Nabi Ismail Aleyhi Salam Falamma Balagam Ma'ahu Sa'ya Ketika Ismail Sudah Sampai Besar Ma'ahu Sa'ya Sudah Kemana Mana Bersama Ibrahim Ada Riwayat Yang Mengatakan 7 Tahun Umurnya 7 Tahun Tapi Sudah Gagah Orang Jaman Itu 7 Tahun Umurnya Maka Allah Perintahkan Malaikat Datang Kepada Nabi Ibrahim Malaikat Itu Kalau Mendatangi Manusia Umumnya Lewat Mimpi Susah Langsung Kecuali Pada Momen Tertentu Saja Kayak Jibril Mendatangi Nabi Kita Langsung Tapi Umumnya Termasuk Mendatangi Kita Mimpi Biasanya Fasilitasnya Maka Datang Malaikat Ya Ibrahim Ufi Bin Nadrik Wahai Ibrahim Tunaikan Nadarmu Nadar Apa Kata Ibrahim Dulu Kamu Pernah Berkata Wallahi Lau Kana Li Ibnun Adbah Annahu Fisabirillah Demi Allah Seandainya Aku Punya Anak Anak Pun Akan Aku Sembelih Di jalan Allah Sekarang Tunaikan Nadarmu Sembelih Anakmu Bangun Mimpi Semalaman Itu Falam Ma As Bah Bangun Subuh Mikir Nabi Ibrahim Sampai Sori Ah Wa Min Allah Am Min Syaitan Mimpi Itu Dari Allah Atau Cuman Godaan Setan Ah Paling Juga Godaan Setan Pikir Nabi Ibrahim Maka Maka Dinamailah Hari Hari Tarwiyah Hari Pikir Pikir Kalau Ditanggalkan Tanggal 8 Zul Hijjah Jadi Hari Tarwiyah Itu Nama Lainnya Hari Pikir Pikir Hari Perenungan Mikir Sepanjang Hari Dipikir Kalau Itu Dari Setan Tidak Mungkin Karena Aku Memang Pernah Ngomong Begitu Kata Ibrahim Tapi Kalau Itu Dari Allah Gak Mungkin Juga Masa Allah Memerintahkan Saya Menyembelih Anak Saya Sendiri Gak Masuk Akal Sehari Dia Capek Berfikir Maka Disebut Hari Tarwiyah Ibu Kalau Mau Puasa Sudah Sunnah Hari Minggu Nanti Berartikan Tanggal 8 Zul Hijjah Puasa Tarwiyah Mimpi Lagi Malam Yang Kedua Sama Mimpinya Ufi Binedrik Tunaikan Nadarmu Sembleh Anakmu Mimpi Itu Ada Tandanya Tanda Wahyu Maka Arafa Andahu Min Allah Bangun Subuh Sadar Nabi Ibrahim Benar Nih Mimpi Ini Benar Dari Allah Maka Dinamailah Hari Itu Yawmal Arafah Hari Arafah Fali Das Sumya Yawmal Arafah Hari Arafah Hari Kesadaran Artinya Tanggal Sembilan Dhul Hijjah Dan Kita Disunahkan Puasa Su'ila An Sawmi Yawmi Arafah Nabi Ditanya Tentang Puasa Pada Hari Arafah Jawab Nabi Yuk 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 Firus Sanat Tal Madiyah Hapus Dosa Setahun Yang Telah Lalu Jadi Ibu Puasa An Arafah Nanti Menghapuskan Dosa Setahun Yang Telah Lalu Mudah-mudahan Dosa Kita Diampuni Semuanya Allahumma Amin Mimpi Lagi Pada Malam Yang Ketiga Dengan Mimpi Yang Sama Maka Subuh Bangun Nabi Ibrahim Mantap Berkorban Bawa Ismail Ke Lembah Mina Pagi-pagi Sekali Kata Ibrahim Sama Istrinya Pakaikan Baju Bagus Buat Ismail Lu Mau Kemana Saya Mau Bertandang Ketempat Teman Bertamu Masa Baju Jelek Kok Bawa Golok Tajam Tajam Ini Buat Berburu Jadi Bertamu Sekalian Berburu Ngelesnya Begitu Itulah Kelemahan Bapak-bapak Sulit Berterus Terang Dengan Istrinya Kelemahan Bapak-bapak Itu Begitu Karena Istri Juga Kalau Suami Jujur Tidak Percaya Tapi Kalau Suami Bohong Baru Percaya Katanya Si Begitu Ya Katanya Si Begitu Susah Berterus Terang Kata Bapak-bapak Kalau Jujur Ustaz Malah Ribut Lewat Mana Tadi Pak Lewat Sana Depan Rumah Janda Ribut Coba Kalau Boong Lewat Mana Pak Lewat Sana Aman Karena Gak Depan Rumah Janda Coba Kalau Jujur Jadi Ribut Di Rumah Tapi Kalau Bohong Aman Kadang Kadang Begitu Ya Nabi Ibrahim Kalau Jujur Buk Bisa Tarung Sama Hajar Mau Kemana Nyembleh Ismail Ya Ribut Mending Bohong Yang penting Aman Kata Nabi Ibrahim Bawa 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 Lembah Minah Sampai Di Lembah Minah Nabi Ibrahim Berkata Ya Bunaya Ini Arafil Manam Wahai Anakku Sayang Sesungguhnya Aku melihat Dalam Mimpi Anni At Bahuka Kalau Pembahasan Dikitanya Aku Diperintahkan Allah Nyembleh Kamu Fang Dormad Datara Kira Kirana Apa Pendapatmu Jadi Gemeter Nabi Ibrahim Sambil Ngomong Itu Ya Jajal Ibu Ngomong Sama Anak Atau Cucung Ajalah Cung Nyai Tadi Malam Mimpi Diperintah Allah Nyembleh Kamu Boleh Enggak Cung Kata Cucung Nyai Aja Yang Disebelah Kan Nyai Kan Udah Tua Soalnya Nah Saya Kan Masih Anak Itu Cucung Kita Ngomong Begitu Anak Ngomong Begitu Apa Pendapat Muna Kata Ismail Itu Perintah Allah Ayah Ya Itu Perintah Allah Kata Nabi Ismail Ya Abad Wahai Bapak Laksanakan Saja Apa Yang Allah Perintahkan Kepadamu Tak Mengapa Kita Pisah Sekarang Tak Mengapa Saya Mati Sekarang Toh Juga Di Akhirat Kita Ketemu Lagi Dan Saya Nanti Akan Membanggakan Ayah Karena Saya Akan Termasuk Golongan Anak Anak Yang Sabar Dunia Cuman Sementara Kata Ismail Ayah Cinta Saya Saya Cuman Perhiasan Toh Kalau Saya Mati Sekarang Ya Gak Apa Apa Nanti Kita Ketemu Lagi Di Akhirat Langsung Nangis Nabi Ibrahim Pikir Menolak Anak Kan Gundah Masuk Ibrahim Kalau Kamu Tidak Apa Apa Kita Sama Sama Mohon Kepada Allah Minta Gantinya Jangan Sembal Kamu Nangis Bapak Nangis Juga Kita Bareng Mohon Sama Allah Tapi Jawabnya Malah Begitu Maka Nabi Ibrahim Langsung Berguguran Air Mata Sembari Berkata Ni'amal Auna Antaya Waladi Ala Amrillahi Ta'ala Sebaik Baiknya Penolongku Engkau Wahai Anakku Dalam Menjalankan Perintah Allah Ta'ala Makanya Anak Yang Paling Baik Itu Anak Yang Menolong Orang Tuanya Untuk Taat Kepada Allah Men Support Nya Ni Baraboro Mau Nolongin Orang Tuanya Biar Taat Kadang Kadang Lupa Sama Orang Tua Kalau Kata Orang Kalau Orang Tua Kaya Anak Kaya Raja Betul Engkak Bu Coba Kalau Anak Yang Kaya Orang Tua Yang Melarat Orang Tua Kaya Pembantunya Pak Rumput Samping rumah Itu Dari tinggi Loh Pak Papa Yang Beresin Daripada Nyuruh Orang Iya Mah Daripada Bayar Bayar Babysitter Mama Ada Yang Ngurus Anak Saya Itu Ngurus Cucung Be Mak Jadi Babysitter Bapak Jadi Tukang Kebun Itu Kalau Anak Kaya Orang Tua Jadi Pembantu Tapi Orang Tua Kaya Anak Jadi Raja Ini Problem Yang Kita Sering Hadapi Sebetulnya Makanya Ibi Berdoa Berdoa Berwasilah Dengan Semua Amal Soleh Kita Semua Sedekah Kita Semua Ibadah Kita Mudah Anak Cucung Kita Menjadi Anak Yang Solih Semua Allahumma Amin Amin Ya Rabbal Alamin Hah Kata Ibrahim Kalau begitu Nak Kita Lakukan Kata Ismail Ayah Sebelum Disembelih Saya Punya Lima Minta Permintaan Satu Tajamkan Pedangmu Agar Enggak Kelamaan Dia Menggorok Leher Subhanallah Makanya Kalau orang Nyembelih Goloknya Harus Tajam Dua Ayah Ikat Tangan Dan Kakiku Agar Aku Enggak Merontah Tiga Tutup Wajahku Agar Ayah Enggak Ngeliat Muka Kalau Ngeliat Muka Kasian Ngegorok Baru Separok Enggak Jadi Tanggung Mati Enggak Sengsarah Iya Yang Keempat Ayah Baju Yang Bagus Ini Lepas Aja Loh Buat Apa Kata Ibrahim Bawa Pulang Ke rumah Sebagai Kenangan-kenangan Buat Bunda Hajar Dia Punya Anak Yang Bernama Ismail Jangan Kena Darah Makanya Ada Tradisi Orang Dulu Ya Bu Beliin Kain Putih Kambing Kalau Mau Dikorban Tradisi Itu Sebenarnya Karena Ismail Waktu Muda Sebenarnya Dipakaikan Baju Bagus Biasalah Orang-orang Dulu Kan Begitu Biasanya Yang Nomor Lima Ayah Sementara Waktu Anak Kecil Jangan Dulu Main Ke rumah Nanti Kalau Ayah Melihat Anak Kecil Ingat Aku Jadi Enggak Ikhlas Dengan Pengorbanan Aku Sudah Mati Aku Sudah Berkorban Enggak Ikhlas Sia Sia Amal Ibadah Kita Baik Kata Ibrahim Semua Keinginan Muku Penuhi Keduanya Berserah Diri Kepada Allah Berbaringlah Ismail Di tempat Penyembelihan Antara Bebatuan Di Lembah Mina Makanya Kita Kalau Naik Haji Lempar Jumur Akhobah Ya Bu Habis Lempar Jumur Akhobah Kan Tahalul Kalau Naik Haji Itu Habis Lempar Jumur Akhobah Tahalul Disitulah Penyembelihan Nabi Ismail Abis Ngelempar Setan Maka Disebut Dengan Jumur Akhobah Baru Besok Kita Ngelempar Tiga Kali Berturut Kalau Dia Nafar Awal Dua Hari Nafarsani Tiga Hari Lempar Jumur Wustaw Dan Akhobah Tapi Hari Itu Akhobah Saja Baru Sekaligus Kalau Orang Korban Jadwal Motong Korban Karena Waktu Itu Adalah Waktu Penyembelihan Nabi Ismail Di Gorok Lehernya Mental Pedangnya Bu Gak Mempan Kata Ismail Ayah Mungkin Goloknya Gak Tajem Itu Diteskan Ke Batu Belah Batu Jangankan Lehermu Yang Lembut Kata Nabi Ibrahim Batu Aja Belah Digorok Yang Kedua Kalinya Mental Lagi Pedangnya Ayah Kata Ismail Mungkin Kita Dianggap Gak Ikhlas Lepas Saja Ikatan Tangan Dan Kakiku Sembleh Dengan Menatap Wajah Buka Tutup Muka Buka Ikatan Tutup Muka Dibuka Ditegah Tegain Gorok Yang Tiga Kali Enggak Mempan Juga Nangis Nabi Ibrahim Ya Allah Apakah Engkau Tidak Menerima Pengorbanan Kami Apakah Kami Terlalu Terlambat Untuk Memenuhi Kewajiban Ini Sehingganya Engkau Marah Dan Tidak Allah Berfirman Sama Jibril Jibril Datangin Ibrahim Kasih Tahu Korbannya Diterima Tukar Ismail Itu Dengan Kambing Yang Gede Turun Jibril Nah Malakat Yang 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 Semburu Semua Ya Allah Masa Jibril Yang Ketemu Ibrahim Kami Juga Mau Ketemu Saking Takjub Allah Ijinkan Yaudah Kata Allah Kalian Turun Barang Jibril Di situ Malaikat Di langit Turun Bersama Malaikat Jibril Maka Dikabarkan Kepadanya Bahwasnya Korbannya Sudah Diterima Melihat Itu Saking Takjubnya Dengan Pengorbanan Nabi Ibrahim Jibril Ini Sepontan Mengucapkan Kalimat Takbir Allahu Akibar Takbir Tiga Kali Nah Ibrahim Ini Nyaut La Ilaha In Allahu Allahu Akbar Ini Sautan Ibrahim Nah Nabi Ismail Yang Tadinya Berbaring Ikut Berdiri Lalu Menyempurnakan Allahu Akibar Wanillahi Alhamd Maka Takbir Takbir Jibril Ibrahim Ismail Ini Jadi Satu Rangkaian Dijawab Oleh Semua Malaikat Yang Hadir Disitu Allahu Allahu Akibar Allahu Akibar Allahu Ilaha Inna Allahu Allahu Akibar Allahu Akibar Wanillahi Alhamd Maka Maka Sejak Saat Itu Itu Dijadikan Kalimat Takbir Kalau Salat Kalau Idul Fitri Maupun Idul Adha Jadi Yang Pertama Kalimat Rancangnya Adalah Malaikat Jibril Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Alaihim Salam Maka Sejak Saat Itulah Disyariatkan Kita Berkorban Tiap Hari Raya Kurban Makanya Ada Keterangan Ma Amil Abnu Adam Tidak Ada Satupun Amalan Anak Ada Yang Dikerjakan Pada Hari Raya Kurban Yang Lebih Dicintai Oleh Allah Min Irakotidam Yang Mengalahkan Mengalirkan Darah Hewan Kurban Itu Hikmahnya Dari Zaman Itu Sampai Sekarang Kita Disyariatkan Selalu Berkorban Maka Korban Maupun Haji Itu Sangat Terkait Dengan Saruman Qoblana Syariat Umat Terdahulu Kala Yang Kemudian Ditegaskan Kembali Di Dalam Syariat Islam Baik Sampai Disini Dulu Kita Buka Tanya Jawab Pertanyaannya Bebas Boleh Tentang Fiki Kurban Dan Yang Lainnya Assalamualaikum 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 Karena Assalamualaikum Assalamualaikum Membeli Atau menjual Buah yang masih di pohon Itu termasuk riba Tidak boleh Kecuali hingga sudah jelas matangnya Siap dipanen Jadi kalau padi itu sudah menguning Siap panen Masih diperkenankan dibeli Tapi kalau apalagi baru tanam Tidak boleh Termasuk Masih muda misalnya dukunya Belum matang Kalau di kampung saya itu duku Masih hijau-hijau sudah diborong orang Itu tidak boleh Kecuali sudah siap matang Dan sudah siap dipanen Diperkirakan dibeli Rido sama rido boleh Antarodin boleh silahkan Tapi kalau masih belum matang Tidak boleh Karena sekilit juga Bu Kalau sudah diborong Orang kampung saya yang sekilit Mentang-mentang sudah diborong Maling tiup-tiap hari Begitu sudah panen Peningnya ngeborong Perasaan perkiraan saya Dapat sekian kinta loh Kata dia Tapi kok ini kok dapatnya mensekian Ya udah di maling dulu Kata orang kampung Banyak kalong sama kelalawar disini Kalong sama kampret Ya padahal Kalau bukan kalong sama kampret Manusia yang maling itu Dalam mengapa anda boleh Jadi sekali lagi Sesuatu yang